Mungkin kita juga banyak yang tahu ya kalau Mas Babe ini sakitnya kan kelahiran darah. November itu kita memang pengobatannya November sampai Februari kemarin tuh ke Kuala Lumpur untuk mau transplant steam cell, itu prosesnya ada beberapa terapi dan juga udah diambil juga dari kakaknya, Alhamdulillah cocok. Tapi pas Februari kemarin ternyata ada sedikit penderahan di kepala karena trombosit yang kurang jadi emang dia memakan sel sum-sum lah untuk tidak bisa bekerja seperti itu kurang lebih. Lalu ya sudah operasi pada saat bulan Maret itu dioperasi, diobservasi tapi ternyata semakin menekan setiap hari pusing waktu di KL itu dioperasi kepalanya. Terus recovery-nya cukup bagus, Mas Babe semangat-semangat untuk sembuhnya itu luar biasa Masya Allah sekali. Dia mau sembuh, dia mau sama anak-anak. Terus karena ada penderahan itu menyebabkan agak-agak kondisinya semakin drop. Terus kita pulang hari minggu kemarin sampai rumah Mas Babe ditensi 61 per 30, kita bawa ke IGD Maya Pada waktu itu. Kita bawa ke IGD Maya Pada, terus dua hari sempat di ICU, di HCU, sorry. Habis itu sudah mulai oke, teman-teman datang ke ruangan biasa itu sudah mulai happy, sudah mulai oke. Terus kemarin sakit perutnya seharian, tidak tidur-tidur. Benar-benar sakit banget dia bilang di ulu hati dan awalnya gara-gara sembelit. Tapi BAB-nya sudah keluar tapi perutnya masih melilit. Sakit perut, sakit perut, sampai malamnya akhirnya dikasih pan killer yang dosis tinggi, tidur. Setengah dua, masih minta ke toilet sama aku. Mau kemana, mau ke toilet, sudah aku tuntun ke toilet. Karena memang kita menjaga dia untuk tidak turun tempat tidur sebenarnya, kecuali untuk BAB karena trombositnya rendah. Harusnya hari ini masuk transfusi trombosit juga. Tapi tadi subuh sekitar jam setengah empat, aku berdua sama kakaknya tidur di rumah sakit. Biasanya aku tidur satu bed sama dia, tapi semalam karena dia masih sakit, jadi aku bilang, kamu kalau butuh apa-apa, aku tidur di sofa ya, kamu panggil. Kamu jangan berdiri-berdiri sendiri, takut jatuh. Iya, katanya. Setengah empat, kakaknya bangun, ngecek, baru manggil aku. Itu mas BAB udah sesak, udah akhirnya kita tunggu, disaturasi dan segala macam. Dokter jaga di ruangan bilang harus masuk HCU, karena harus dimonitor. Sampai di HCU, saturasinya udah 61. Dokter bilang, ini kondisinya berat. Keluarga juga gak pengen menyakiti dia dengan CPR dan segala macam. Jadi kita bilang, natural saja. Tapi kita minta minimal aku sama kakaknya nemenin di dalam. Karena kita nemenin dia sampai tadi prosesnya, Alhamdulillah dia gak ngerasa sakit. Dia gak meraum, dia cuma netesin air mata. Nah, kita bacanya sih, kalau saya juga tuntur untuk zikir. Lalu, dia nangis, saya usah. Dia nangis, saya usah. Terima kasih, bersih-bersih ayah. Suami yang baik. Insya Allah selalu istikomah. Terus, udah gak ada. Responnya udah gak ada. Sampai situ sih, tadi jam setengah tujuh pagi, kita nemenin Mas Babbe. Jadi, buat teman-teman yang tahu berita ini, mohon doanya untuk Mas Babbe, pria Prayoga Pratama. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan mungkin. Kita tahu Mas Babbe suka konten yang mungkin buat menghibur, tapi takutnya ada juga yang tersinggung. Mohon maaf, lahir dan batin. Maafkan Mas Babbe selama waktu masa hidupnya mungkin ada yang menyinggung atau ada perkataan, perbuatan. Mohon dimaafkan dan mohon didoakan. Semoga Almarhum dihapuskan dosa-dosanya. Hapus Tulkat Dima, diampunkan siksa kuburnya. Dan semoga ditempatkan Allah di surga. Firdausnya Allah. Amin. Nah, sakitnya sudah setahun ya sebenarnya. Dari Juni yang pertama kali itu sudah setahun, dia menderita sakit ini mudah-mudahan menjadi penggubur segala dosa-dosanya. Seperti luar negeri untuk pengobatan bagaimana, Mbak? Ada perubahan yang disini? Ada. Waktu pas November-Desember oke sih perubahannya. Lalu kan Mas Babbe Januari itu habis umrah, terus sempat beberapa kali aktivitas dan grand opening gadar-bredar kan. Karena emang kita lagi gencar untuk opening gadar-bredar. Terus tiba-tiba drop lagi. Itu habis pilkada itu kita langsung ke Malaysia lagi. Nah, itu disitu mulai agak drop-drop sih. Kayak hari ini oke, tiba-tiba drop hari ini oke gitu. Jadi naik turun-naik turun kondisinya saat itu di sana. Berarti pengobatan di Malaysia itu disentif atau pulang pergi saja mah? Waktu itu sih pulang pergi ya. Jadi November, Desember awal balik, Desember pertengahan balik, gitu-gitu sih pulang. Tapi pulangnya cuma seminggu. Nah, yang kemarin itu memang lama harusnya. Karena mau transplant simsel itu, dokternya minta 4 bulan untuk nggak keluar Malaysia. Jadi kita bawa anak-anak, bawa semua anak-anak udah cuti sekolah, segala macem. Tapi kodora Allah ya, manusia itu cuma berencana. Kita pikir, insya Allah sembuh dengan ini, semuanya kakaknya cocok, match, dan segala macem. Dokternya ada, sedia. Karena di Indonesia belum ada memang simsel, makanya kita langsung ke sana waktu itu. Tapi terus ternyata belum bisa di simsel karena Mas Babi ada pendarahan dan segala macem. Jadi mereka nunda gitu sih. Berarti? November sih ya, November sih sampai Februari. Cuman itu on-off ya, maksudnya ke sana, abis itu kita pulang gitu-gitu sih. Tapi alasannya ke luar itu karena di Indonesia sendiri? Tidak ada transplant simsel. Jadi emang waktu pas awal sakit kelainan darah itu, aku udah cari tahu untuk ending pengobatan ini. Selain obat adalah transplant simsel gitu. Jadi langsung cari tahu di sana. Anak-anak, gimana? Sudah tahu kah? Kalau Bambino tak dipagi, kata adik, kata adiknya Mas Babi, dibangunin. Ayo Bambino bangun. Kita lihat papah ya. Kenapa papahnya udah pulang dari rumah sakit gitu. Karena mereka baru jemus dua hari yang lalu. Papahnya udah pulang. Nggak, kita nunggu papa ya, papahnya Bambino udah nggak ada. Lama dia tuh kayak ngeliatin maminya tuh kayak ngeliatin. Terus udah tiba-tiba nangis, nutup mukanya pakai bantal. Nggak ngomong sama papa gitu. Kalau Nebula sih belum ngerti ya kayaknya. Aku juga nggak tahu. Mudah-mudahan dia masih ingat lah ya memorinya dia deket sama ayahnya. Dia main sama ayahnya. Mas Babi itu 3-4 tahun terakhir memang berusaha untuk memperbaiki diri ya. Maksudnya lebih istiqomah dan segala macemnya. Mendekatkan diri pada sang penciptanya gitu. Terus juga aku mengikuti dia maunya seperti apa. Misalnya kita kayak ikut kajian apa segala macem. Dia mengajari, dia ngajarin aku dengan sabar kayak kita harus kayak gini, kita harus istiqomah. Sunahnya seperti ini, sunahnya seperti itu. Dia tuh dia ngajarin aku dengan sabar dan alhamdulillah ya maksudnya Mas Babi kalau di rumah, kalau memang lagi di rumah dia selalu lima waktunya tuh di masjid memang. Kalau tadi juga di masjid juga ngomong gitu selalu di masjid. Jadi sosok dianya sendiri pun memang apa adanya ya kayaknya. Jadi ketika dia ditimpa sakit pun dia yang menguatkan aku gitu kayak gak apa-apa. Kita ikhtiar ya, kita lewatin. Ini udah ketetapan. Siapa aja bisa kena gitu kan maksudnya. Semoga jadi pengurus. Jadi dia setenang itu sih Mas. Itu yang menguatin aku untuk tetap terus percaya ini sembuh. Ini sembuh. Tapi ya balik lagi kematian itu emang gak bisa dihindari dari Allah kan. Apa yang belum tercapai dari rumah? Ada apa yang. Jadi sebenarnya pulang dari Malaysia. Kalau kita nanti udah transplant steam cell, dia pengen cari rumah lagi. Tapi yang mungkin lebih luas. Maksudnya selama ini kan dia kan tau-tau sendiri ya. Mas Babi tuh suka hewan ya. Ikan, kucing, semua lah gitu. Burung juga pernah. Dia pengen main sama kucing-kucingnya bebas di rumah. Sedangkan kalau di rumah ini kan karena terbatas ruang. Jadi kucingnya ya di ruangan gitu. Paling sesekali dia ngeluarin. Dia pengen kucingnya bebas biar dia bisa main sama kucingnya sebebas itu. Itu doang sih dia pengen pulang ke rumah. Makanya aku bawa atau itu pulang ke rumah. Tidaknya bisa main sama anak-anak tidur berempat lagi. Kalau di sana kan di rumah sakit. Terus bisa main sama kucingnya gitu. Kemarin dia healingnya waktu di rumah sakit tuh adop kucing. Terus ada dikasih juga adop kucing-kucing baru gitu. Gitu sih. Paling itu doang yang pengen dia lakukan gitu. Itu doang sih. Pesan-pesan mungkin buat anak-anak? Anak-anak sih gak ada ya. Karena emang kita pikir ya ini insya Allah sembuh gitu. Jadi paling Mas Babi tuh pernah bilang kayak kita harus mempersiapkan kematian. Itu pernah dia ngomong. Makanya saya juga dia minta kalau nanti suatu saat umurnya gak panjang. Kalau bisa dia dimangkamkan dengan seperti ini. Dan tidak usah ada tahlilan ya seperti itu. Titip sedekah untuk aku. Karena itu yang nanti akan nolong aku. Titip. Anak-anak tolong disekolahin. Di sekolah agama. Tiap-tiap bisa jadi penolong kita ya. Itu doang sih. Itu doang sih pesan-pesannya selalu ke. Karena dia selalu bilang. Ya kita di dunia ini sementara. Dia selalu kayak gitu sih. Dan karena emang sifatnya juga. Sama orang. Maksudnya yang gak pernah ada musuh atau apa ya. Jadi dia buangnya santai aja kan. Ketika ditimpa sakit ya juga. Ya sudah gitu. Jadi itu yang buat kuat akunya juga. Kayak gak ngerahung ketika ditimpa sakit. Terus liat dia drop naik. Drop naik. Karena dia selalu bilang gak apa-apa. Nanti ini terlewati kok. Tapi apa benar ada pesan dari Pak Barung? Untuk menjual barang-barang hobinya dia? Ada. Waktu itu sih ada. Kayak gak tahu tiba-tiba dia ngepon. Kayak ngepon yang biasa ngurusin ikan koi. Kayak bawa aja deh aku titip jual. Soalnya Fatih juga nanti gak bisa ngurus. Terus kayak off-road. Dia minta dijual. Nah. Itu aku bilang. Kenapa dijual? Kan kita nanti pulang. Kan kamu mau bawa aku off-road sama anak-anak. Oh iya ya. Gitu. Jadi kayak ada satu momen dia kayak. Mungkin down atau apa. Jadi dia minta. Ya sudahlah daripada gak kepake atau gimana. Dijual aja gitu. Tapi bisa dikatakan mahluk sudah memang tidak kuat untuk menjalani sakit jajah atau sepeda apa sakitnya bisa. Sebenernya sih dia. Jadi tuh Mas Babi. Tuh dari awal tuh emang yakin bahwasannya. Ini sembuh ya. Dia ikhtiar. Dia semangat. Cuman kemarin itu tuh ada titik kayak waktu itu kan pendarahan di kepala gitu. Jadi kayak suatu momen dia ngomong gitu sih. Tapi abis itu kita memang gak terlalu tanggepin. Dan dia pun juga sudah lupa. Abis itu udah enggak gitu. Kayak di suatu momen yang dokternya ngomong bahwasannya ini ada pendarahan di kepala. Nah gitu doang sih. Tapi kalau setiap harinya semangat. Makan mau. Cuman dua hari inilah karena perutnya sakit dan saryawan. Jadi dia makannya pake bubur dan itu cuman dikit doang. Karena muntah terus-muntah terus. Oke. Ada lagi? Oke maaf. Sebelum doa. Ini kan dia ada tahan. Kenapa dengan alasan dia ada tahan sama sepeda di persenangnya? Oh alasannya apa ya. Ya sebenernya sih. Ya beda-beda ya pendapat ya. Beda-beda pendapat. Cuman kalau dari keluarga kita. Aku ya terutama itu. Menghargai keinginan terakhirnya dia. Dia pengen. Tidak usah ada tahlilan itu. Mungkin lebih ke ya sesuai sunnah aja. Kayak gitu sih. Aku juga kurang tahu. Karena enggak kapasitas aku ngomong ini. Takutnya. Ya seperti itu sih sebenernya. Ya sebenernya kan kalau dia bilang yang bisa menolong saya itu ya. Amal jariah saya. Ilmu yang bermanfaat sama anak yang soleh. Jadi kamu tolong didik anak kita. Jadi anak yang soleh ya. Itu doang sih. Jadi paling minta tolong sama teman-teman untuk doanya. Buat Mas Babe. Semoga dilapangkan. Kuburnya. Di hapuskan dosa-dosanya. Dijauhkan dari sisa kubur itu sih. Tapi kalau kayak memang doa khusus. Kita rame-rame itu memang dia enggak mau. Jadi kan bisa dikatakan mal kekbiran itu. Iya. Jadi akhirnya. Ya memang. Gimana luasanya? Dari awal waktu dia sakit itu aku juga udah enggak ekspek. Dan memang enggak memikirkan mau lebaran gimana. Cuman memang dia minta. Abang mau lontong ya gitu. Jadi semua keluarga tuh memang udah kesini gitu. Kita mau lebaran disini. Walaupun dia enggak bisa pulang ke rumah. Karena tak. Jadi kan per tiga hari sekali dia transfusi trombosit dan darah. Karena kita takut dia bawa ke rumah nanti enggak terkontrol. Itu rencana besok tuh mau lebaran di rumah sakit aja di ruangan dia. Bawa makanan kita. Dia pengen makan lontong. Dia pengen makan lontong. Dia pengen makan lontong yang ciri khas almarhum mamahnya. Makanya kakak sama adiknya datang untuk masakin gitu. Kayak ayam. Yang biasa dimasak mamahnya kayak gitu sih. Tapi ya. Sekarang dia udah bisa ketemu mamahnya. Karena emang mas babi tuh luar biasa sekali sih sama orang tua. Terutama sama ibunya ya. Luar biasa sekali sayang sama ibunya. Sekarang mereka udah berkumpul. Mungkin terakhir harap doa aja mungkin dan bagi para sahabat yang tadi banyak. Oh iya. Apa yang mau disampaikan? Aku juga mohon maaf sekali. Nggak bisa samperin satu-satu. Terima kasih banyak untuk bantuan. Doa. Support. Udah jauh-jauh datang kesini. Ke rumah kita. Untuk takjiah mas babe. Mendoakan mas babe. Untuk teman-teman stand up. Teman-teman kalangan artis semuanya. Terima kasih banyak. Aku juga terharu sekali. Mereka mau datang di hari malam. Kelebaran ini mungkin ada yang buru-buru mau pulang keampung. Ada yang harus pulang keampung tapi menyempatkan untuk kesini. Terima kasih banyak. Maaf. Aku nggak bisa nyamperin tadi satu-satu. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian semua. Amin.